Halo selamat malam Assalamualaikum aku harap kalian baik-baik saja berikut ini adalah pandangan dia terhadap dirimu kita akan bicarakan mulai dari chemistry sampai apa sih kesimpulan dia tentang kamu ya pembacaannya ini bisa aja 20 menit 30 menit tapi sih rata-rata sih 20 menit udah cukup ya aku akan buka 9 kartu disini dan aku tidak akan membacakan reverse teman-teman kita buka dulu arti 9 nya terakhir ya kita akan fokus dulu sama 7 kartu dulu bagaimana chemistry nya kartu king of pentacles itu lebih menunjukkan chemistry kenyamanan kebahagiaan dan pokoknya kayaknya happy gitu loh misalnya kamu berdua punya minat yang sama kamu berdua disini memang datang dari keluarga ya mungkin pekerja keras keluarga terpandang dan lain-lain bisa aja kayak gitu sehingga apa kalian itu lebih seneng kayak melakukan hal-hal duniawi yang fun itu chemistry nya ya hal duniawi yang fun kayak apa ya misalnya staycation misalnya kamu sama-sama suka beli lego misalnya yang lagi trend sekarang apa pop art kamu lagi seneng banget hunting-hunting barang-barang kecil miniatur tapi dengan harga ratusan ribu lebih gitu ya sejutaan gitu misalnya suka koleksi suka sesuatu pasti ada hobi yang sama atau suka film yang sama bisa kayak gitu ya jadi semuanya tuh kayak serba entertain ya chemistry nya disitu mungkin ketika kalian pergi berdua tuh happy jalan yuk kita kemana yuk kemana gitu seakan-akan kamu milikku dan aku milikmu gitu oke kenapa ada chemistry tersebut nah disini teman-teman aku melihatnya secara batin ya kalian berdua itu mungkin saling terkoneksi dikarenakan kalian mengalami kisah cinta yang sulit sebelumnya atau banyak mengalami kisah cinta yang menyedihkan sehingga apa sehingga ketika kalian saling menemukan sama-sama batinnya itu terobati sesuatu yang sakit disini berubah menjadi sesuatu yang happy ya mendapatkan yang kira-kiranya dia tuh ideal di mata kamu dan sebaliknya dia melihat kamu begitu disini saya melihat ya ada energi cinta ya ini aku bisa bilang sih sebetulnya kayak energi cinta yang sama-sama kalian rasakan kayak ini tuh spesial spesial daripada sebelum-sebelumnya itu yang aku lihat chemistry-nya disini teman-teman jadi lebih banyak melakukan kegiatan kegiatan yang happy misalnya nonton misalnya kalian suka sama-sama nongkrong sama-sama suka ngopi punya tempat favorit misalnya untuk dinner untuk makan siang dimana kamu suka banget ngobrol sambil makan mungkin ya kan atau kamu ngobrol di tempat yang fancy atau tempat-tempat yang misalnya unik nah itu terus kartu night of chelis disini itu lebih menunjukkan adanya apa ya adanya perasaan suka saling sayang kepada orang yang memang diidam-idamkan itu rasanya jadi kayak aku suka sama kamu gitu kan kamu tuh memang sosok ideal di depanku dia juga berpikir begitu teman-teman kepada dirimu yang mendasari ya nah disini kita punya kartu the CD aku melihat energinya kalian ini kayak sudah lama menunggu dan bersabar menemukan pasangan yang cocok sehingga yang aku lihat nanti ketika kalian mendapatkan pasangan yang cocok ya dalam pikiran kalian atau batin masing-masing aku tuh pengen kayak satu satu pikiran satu perahu kita punya tujuan yang sama karena sebelumnya ya banyak sekali kesakitan yang aku lihat disini dan apa ya mencari dan menunggu orang yang tepat itu bukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya jadi benar-benar sangat litih kenapa kalian itu saling sayang saling cinta dan memang disini ada kayak ambisi bahwa ketika memang sudah menemukan seseorang yang nyaman yaudah aku nyaman aja aku tidak akan mudah dimasukin dengan godaan-godaan lain kenapa karena nih sempat kayak hancur sempat kayak hancur akan sebuah hubungan yang tadinya kalian itu sudah sangat loyal dengan pasangan atau sangat setia sangat effortnya tinggi tetapi begitu saja lepas ya ini akibat kalian berdua ketemu itu didasarkan B sakit hati ya jadi bukan bukan karena apa ya karena gak ada dasarnya gitu tapi ada dasarnya kenapa karena ada traumatik ya ketika kalian bertemu kalian sama-sama saling happy kenapa karena seketika traumatiknya hilang dengan kehadiran seseorang ini dimana saya melihat kondisinya itu gagasan ide atau apapun itu sepertinya kayak energi yang saling mengisi karena saya melihatnya disini kalian itu kayak suka komunikasi pasti kan akan banyak curhat banyak menuangkan ide banyak memberikan saran dan itu jadi makin gendut cintanya cintanya akan makin terisi nah yang aku lihat disini ada kartu the the hangman kalian itu melihat posisi cinta ini bukan hanya karena dua insan yang cuma saling suka tetapi ada sesuatu dibalik itu ada yang dalam sehingga apa ketika aku sudah menemukan seseorang maka dengan orang itulah aku berlayarkan cinta ini jadi ketika sudah dalam posisi yang tahap nyaman gak ada tuh namanya kepikiran untuk selingkuh untuk tergoda dengan yang lain ini yang aku bisa lihat ya chemistry diantara kalian berdua sorry aku benahi dulu biar kelihatan semuanya terus teman-teman apalagi yang bisa aku bacakan disini kita bicara mengenai pandangan dia terhadap kamu ya pandangan dia terhadap kamu kalau aku lihat disini sih memang kamu adalah orang yang ideal buat dia terlihat dari kartu king of pentacles ini siapa sih yang tidak mau cinta itu nyaman cinta itu bahagia cinta itu senyum cinta itu tenang cinta itu saling mengisi saling memberi saling menerima ya kartu king of pentacles disini adalah termasuk cinta nyata yang kuat terus yang aku bisa lihat disini teman-teman bagaimana sebetulnya pandangan dia terhadap kamu pandangan dia terhadap kamu saya melihatnya dia merasa kamu itu adalah orang yang memang pantas untuk dicintai pantas untuk diberikan kasih sayang pantas untuk diperhatikan kenapa dia melihat memang ada masa lalu kamu mungkin yang buruk dan dia juga berkaca sama dirinya mungkin pada zaman dulu aku juga disini ngerasain apa yang pernah kamu rasakan gitu loh jadi ibaratnya kalian ini kayak saling menolong dulu aku pernah di posisi yang sama kayak kamu nah sekarang aku datang ini untuk apa untuk membuat kamu tuh move on maju dari kisah-kisah masalah 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 cinta kamu yang belakangan yang buruk ya nah terus disini teman-teman apa yang dia inginkan dari kamu adalah memberikan kamu sebuah motivasi karena dia sangat pengetahui kamu itu pasti ngerasa effort kamu tuh udah banyak tetapi kamu kayak disiasiakan istilahnya begini memang kamu disiasiakan sudah disiasiakan tapi dia gak mau lihat kamu tuh makin terpuruk makanya dia sorry disini memberikan kamu tuh kayak motivasi mungkin dia sering ngambek sering berantem hanya untuk nasehatin kamu supaya kamu tuh pikirannya terbuka mungkin cara nasehat dia itu bukan seperti orang yang halus kayak guru ngajarin muridnya tapi lebih kepada apa dia membuka pikiran kamu itu supaya jangan bodo dong jangan bego dong lu buka deh lu tuh harus gini 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 gitu gitu ya kadang-kadang mungkin kamu kayak ngerasain males sama orang ini atau memang ada perasaan kayak sakit hati sama orang ini tapi setelah kamu pikir-pikir iya ya kalau gue gak digalakin gue gak akan bisa maju gue gak akan bisa move on kemudian apa yang dia hindari yang dia hindari adalah ketika kamu sudah dibawa sama dia ya dia sudah capek-capek untuk memberikan sesuatu yang positif sama kamu kamu menghancurkan dirimu sendiri intinya dia disini ada supaya kamu tuh kuat supaya kamu gak jadi destroyer atau destruktif buat dirimu sendiri ini kartunya sangat rentan teman-teman kartu tower ini sangat rentan gitu loh bahkan dia kayak ngerasa ketika dia mencintai kamu aja itu sebetulnya belum cukup untuk melupakan traumatik seperti itu ya jadi memang dia disini tuh punya misi kayak dia akan selalu sabar buat kamu dan dia sangat optimis bahwa kamu tuh orangnya nanti akan bisa lebih apa ya lebih stabil secara emosi gitu teman-teman kita akan buka lagi lebih dalam ya aku akan tumpuk kartunya oke ini ada kartu page of attempts atau page of short aku lebih melihat kondisi dia saat ini karena dia tahu kamu orang yang sensitif ya yang aku rasain dia lebih kayak ngejaga omongan takut kamu marah ya dia lebih sering kayak jaga omongan sebetulnya sekarang udah agak lebih ngeram cara dia bicara cara dia nulis karena kamu nih orangnya kadang-kadang suka mancing suka nanya sesuatu yang sebetulnya nanti akan jadi bahan keributan gitu nah kartu four of ones ini menunjukkan apa four of ones page of attempt sama two of short dia sekarang ini lagi fokus untuk membuat koneksi hubungan kalian itu makin stabil dia punya impian seperti itu fokusnya seperti itu membuat hubungan kita makin stabil dan disini kita akan menghadapi masalah-masalah itu bersama gak mungkin dong orang itu hidup gak ada masalahnya ya dia disini pengennya apa pengen ada kamu di sampingnya di kalah mungkin dia butuh advice dari kamu kamu disini juga bisa diandalkan untuk memberikan nasihat-nasehat sama dia butuh apa ya dia ini kayak butuh support juga dari kamu sebenarnya disini ada kartu witch ada kartu page of attempts lagi sama kartu green man sebetulnya kalau aku lihat dari hubungan kalian itu dia tidak akan pernah membatasimu secara visual secara misalnya dia tiba-tiba kayak mematahkan ide kamu itu gak orang ini gak seperti itu orang ini malah seneng kalau kamu tuh kreatif dia disini akan sangat mendukung apapun ide-ide kamu selama itu positif ini yang kamu bisa tahu dari orang ini ada kartu ada kartu page of attempts dan juga ada kartu the horn god kamu tahu gak dia ini adalah orang yang posesif sebetulnya dia adalah orang yang sangat-sangat posesif dia sangat menjaga hard cut dan martabat satu hubungan atau koneksi jadi misalnya ya kamu disini harus lebih bisa behave kalau di depan orang kamu gak bisa kayak ngeledekin dia seenaknya atau dia ngeledekin kamu enggak tapi masing-masing harus bisa saling jaga wibawa ada kartu four of pentacles artinya apa teman-teman kalau kamu merasakan dia posesif terhadap kamu kamu gak boleh ini gak boleh itu karena senantiasa dia tuh mau menjaga kamu kartu queen of attempts disini juga menunjukkan walaupun energinya itu mungkin jauh mungkin energinya itu kamu gak bisa ketemu sama dia tiap hari tetapi dia itu selalu kayak watching around kamu loh kenapa? karena dia punya minat yang besar terhadap kamu dia punya misi adalah untuk menjaga kamu kalau misalnya dia disini agak sensitif atau overprotective sama kamu karena dia gak mau kamu kenapa-kenapa dia gak mau kamu tuh kayak bebas-bebas-bebasnya kenapa? karena kamu tuh punya dia sebagai pengontrol itu teman-teman ya kedepannya dia mau bagaimana ini dia mau mempola kamu bagaimana dia ingin mempola kamu menjadi seseorang yang penuh dengan kreativitas penuh dengan ide dia akan mendukung segala apa ya pencapaian kamu jika kamu disini memang sukses dia akan sangat happy kamu harus fokus dengan pekerjaan kamu kamu harus fokus dengan usaha kamu itu yang dia mau ya dia ini gak suka sama cewek yang terlalu kayak memanja mengandalkan dia dia tuh lebih seneng sama orang yang memang kamu udah memang settle dengan apa yang kamu kerjakan sekarang gitu kemudian kita akan lihat untuk tujuannya dia tujuan akhirnya dia ya aku akan tumpuk kartunya disini oh ya teman-teman jika kalian melihat video ini ini udah mau sampai tahap akhir aku baru ingat di snack video atau di tiktok please itu videoku yang kalian lihat sekarang ini selain di paprom youtube adalah bajakan atau curian tanpa izin kalian bisa komen disini bahwa jangan ambil videonya ya tolong di takdown komen itu kemudian disini saya akan bacakan bagaimana tujuan akhir dia kepada kamu seven of calice seven of cups three pentacles sama kartu eight of attempts dia ingin membuat kamu itu hidup tenang bersama dia gak boleh banyak pikiran kalau bisa dia yang profit apa-apa buat kamu itu tujuan keinginan dia ya kemudian disini ada kartu king of attempts dia itu tipenya gini teman-teman kedepannya dia itu mau berusaha menjadi sosok yang memang engkau banggakan jadi kalau kamu ngerasa kamu itu sendiri kamu itu harus lepas dari pikiran itu kamu harus bersikap positif dari itu kenapa karena ada dia disini yang memberikan keceriaan buat kamu disini dia ingin memberikan apa ya perhatiannya sama kamu sesibuk-sibuknya dia kenapa dia punya ambisi untuk bekerja keras untuk bisa menghidupi kamu itu yang aku lihat ya dan jujur aja teman-teman aku ngelihatnya disini dia pengen ada di dekat kamu menemani kamu sehidup semati karena saya ngelihatnya disini dia datang karena memang sudah ada jalan yang terbuka dan pengen ada satu komitmen dengan kamu dimana dia nanti akan berakhir sampai seterusnya dan selamanya sama kamu intinya dia pengen membina satu koneksi hubungan dimana kalian sampai dengan seterus-terusnya gak ada putusnya itu cuman apa ya itu yang cuman menjadi ambisi dia kepada kamu gak pengen ada yang lain-lain gak ada tujuan lain-lain bottom of decknya ada kartu night of pentacles teman-teman bagaimana kata kesemesta tentang hubungan ini hubungan ini adalah sesuatu hubungan yang pasti kalau misalnya hubungannya sudah sehat dan sudah pasti please gak usah buat banyak drama ya oh bosen nih gue lagi gue buat ah pura-pura gue seringkuh biar dia perhatian sama gue gak perlu udah gak jaman dan ini adalah energi orang-orang yang aku pinjam untuk pembacaan sekarang kalau misalnya namanya gak ada hopefully dan berdoa aja dengan manifestasi yang positif dia bisa seperti itu orang-orang ini punya niatan yang serius sama kamu oke terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini see you when I see you I love you bye-bye